Intro Banjir yang masih merendam ribuan rumah di Karangjompo, Tirto, Pekalongan, Jawa Tengah mulai membawa berbagai penyakit bagi masyarakat. Korban banjir khawatir wabah demam berdarah merebak di wilayah posisir pantai tersebut. Bahkan dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, sejumlah balita terpaksa dirawat di rumah sakit akibat terkena wabah demam berdarah. Melihat kondisi ini, warga meminta rescue DPP Perindo Pekalongan untuk melakukan fogging di lingkungan mereka agar nyamuk demam berdarah tidak berkembang biak. Fogging ini dilakukan karena ada nyamuk berbeda dari masyarakat dan memang pernah ada kasus yang kena CV, ini ada di RT3. Pengasapan juga dilakukan rescue Perindo Kabupaten Bekasi terhadap ratusan rumah warga di Kampung Siluman, Desa Manguncaya, Kesempatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Fogging dilakukan atas permintaan warga yang ingin wilayahnya terbebas dari wabah demam berdarah. Tahun lalu memang ada terjangkit demam berdarah, terus suama ini belum pernah juga ada fogging dan mereka bilang bahwa fogging dilaksanakan apabila terjangkit. Nah disinilah rescue Perindo berbuat bagaimana melakukan fogging itu sebelum perjadiannya. Tak hanya fogging gratis, Partai Perindo juga berbagi kebahagiaan bersama warga Bekasi dengan cara melakukan syukuran atas lolosnya Partai Perindo dalam pemilu 2019. Dalam syukuran ini Perindo membagikan ratusan tingkisan kepada masyarakat dan kader Perindo yang sudah berkejahat untuk partai. Kami sangat bersyukur karena ini adalah kesilapan kami ya selama 3 tahun kami bersama kekawupan kami yang bersama kekawupan kami. Kelas untuk bintu, struktur dari mulai tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat popate. Pada Perindo akan terus konsisten mewujudkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini dilakukan sesuai dengan visi dan komitmen Fatai Perindo untuk Indonesia Sejahtera. 5 News melaporkan.